Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ganti pantalan casis ya ini belnya banyak karatnya saya sikatin dulu pakai sikat kawat ini sudah saya siarkan pakai selar pekas ini tapi masih susah tadi ya ini untuk yang depan ini sudah saya kendorikan tadi ini banyak yang ini susah soalnya banyak karatnya jadi tadi saya sikat pakai kawat pakai sikat kawat sikat ratnya, terus siram pakai pekasan selar pekas ya nanti akan saya ganti soalnya belakang ini ada yang kropos ini ya, kayu ini sudah lapuk ini ini sudah hilang ini kayunya ya yang sebelah kanan ini 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 untuk teman-teman kalau misalnya jeratnya susah ya disikat pakai sikat kawat dulu ya disikat pakai kawat terus siram pakai bekasan suar pekas nanti mudah kolom terlihat keratnya penjelas disekat pakai skat kawat terus disiram pakai begasan lolar atau poli gak apa-apa nanti biar teratnya terhilang berdipak ya nanti ya setelah biar teratnya kebuka semua kita dongrak jadi kita ini gak usah dilepas bagnya cuma didongrak sebelah sebelah ya sebelah tanan dulu atau sebelah kiri dulu kan udah stroknya ya belnya udah kenur semua ini juga siku ya siku yang buat buat tahanan di tasis juga bautnya udah saya lepas ya sebenarnya udah kenur semua nanti ya caranya tuh mudah bisa dengan cara langsung didongrak tengah satu aja tengah bekan tengah tasis ini ya di boknya atau dengan cara depan sama belakang ya cuma ini yang saya mau tengah jalan langsung biar gak usah banyak dongrak ya yang penting sih ini caranya ya jadi ini ya behelnya itu kanan yang kiri digendorin tapi jangan dilepas misalnya ini teratnya gak kurang terlalu pendek ya misalnya kayunya gak masuk dilepas aja cuma yang sebelah yang sebelah kanannya jangan dilepas tapi kalau misalnya teratnya masih panjang seperti ini ya ini kan panjang ini kan panjang ini ini bisa langsung didongrak aja yang penting yang sebelah belnya digendorin tapi jangan dilepas ya nanti kita aman kerjanya jadi boknya gak bakalan lepas nguling gak soalnya kan posisi yang sebelah belnya masih terpasang semua kita ya dongraknya disini nih ya dongrak langsung naikin itu ya udah naik renggang tuh berarti bisa dengan cara sebelah depan sama belakang ya atau gak seperti ini ya cukup deteng aja gak apa-apa itu akan naik semua tuh ya udah cukup bro ini kan udah tuh kita langsung cabut ya cabut ke belakang ini ya ini gak dilepas soalnya kan posisi terat masih panjang ini masih pray ya tapi kalau teratnya pendek belnya pendek dilepas aja cuma yang sebelah situ ya sebelah kiri jangan dilepas jadi nanti ini aman ya gak bakalan nguling iya udah tinggi ya kita cabut aja kayunya coba bro cabut bro kita ke belakang kayunya ya itu kan mudah terus 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 kita pasang yang baru nih udah ada nih ini kanan kiri ya dua biji ya kita masukin aja tuh yang baru kita masukin dorong dorong bro terus yo dorong lagi dorong ini ya posisinya udah pas ya untuk ke depan ini belakang juga udah pas nih ya telah pas ya ini ya dongrak diturunin ya yaudah selesai ya ini tinggal dirapin aja ya kayunya terus di kencengin lagi ya tapi untuk temen-temen nanti barangkali behle nya udah terlalu ngepres ya dibuka aja cuma yang sebelah jangan dibuka jadi kita aman kerja ya ini pas kese ya ini tinggal yang sebelah kirinya nih ini kan belum diganti ya belum dicabut kayunya tapi behle udah dikendorin cuman posisinya gak dilepas nanti setelah diganti ya kayunya dicabut diganti baru yang kanan kiri dikecengin lagi ya tinggal yang sebelah kiri bro ya yang kanan kan dongraknya cuman di tengah ya yang sebelah kiri akan saya dongrak depan sama belakang ya ini hipoknya jadi biar lebih mudah dia langsung masuk ya tadi juga akan agak seret soalnya apa kalau yang tertengah kadang-kadang posisinya yang belakang kurang naik dikit ini ya kita korak dulu sama yang bagian depannya nih iya udah saya siap bentuk rak ya sama yang di depan ini jadi ya kalau ganti kayu banter gak susah intinya ya jaga keselamatan yang penting yang misalnya yang dipongkar sini ya yang sebelah jangan dilepas belnya dikenurin aja cuman jangan dilepas jadi walaupun nanti dongrak mereset atau mereng gak bakalan ini gak bakalan robo ya soalnya posisi beltnya yang sebelah masih terpasang itu ya udah ngangkat ya tinggal yang sebelah depan nih setelah renggang nanti balok kayu dicabut lagi seperti tadi ya udah cukup tinggal cabut dari belakang tarik bro eh bro tarik kayunya ya kita tarik aja kayunya tuh tuh ya keluar tuh udah pada kapuk ya pada patah ya koyang baru nih ya kita masukin aja dorong dari belakang terus yuk dorong yuk dorong terus dikit lagi terus dikit lagi ya paling tinggal kurang 10 cm ya ini ya posinya udah pas ya tinggal nanti dongrak turunin semua ya semua ya depan belakang diturunin terus 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 ya ini setelah dongrak turunin semua nanti dirapin ya barangkali kurang pas dikang ketop pakai malu selapas langsung behel dikencengin semuanya ini kan udah lurus ya setelah pas sama tasis udah lurus tinggal behel dikencengin tinggal behel dikencengin nanti ya nanti ya waktu kencengin bener-bener kenceng ya jadi nanti kalau kendor ini juga berpengaruh sama pas jalannya biasanya gak enak dibawahnya kalau kendor ya lebih bagus kalau nanti pas kenenginnya pas ada muatan ada muatan kenengin lagi ya untuk teman-teman barangkali mau kanti kayu bantal seperti ini ya itu caranya seperti ini jadi mudah yang penting behel dikendorin ya kanan-kiri tapi jangan dilepas kalau mau ngelepas yang sebelah yang mau dibuka aja yang mau diganti kayunya tapi yang sebelahnya sebelah situ ya jangan dilepas cuma dikendorin aja jadi nanti kalau misalnya dikendorin aja itu aman kitanya aman jadi pokok gak bakalan roboh ya soalnya posisi behel masih terpasang udah selesai ya ini terima kasih cara pasang kayu bantal antasisya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bro tinggal jadi kayu bakar nih dikendorin aja dikendorin aja